Pendekar-pendekar negeri Tai Liji Lita 66 Habis berkata, segera ia putar tubuh dan melangkah ke atas undak-undakan Ia khawatir tonglo menutupnya pula untuk merentangi keberatannya, maka begitu menginjak undak Undakan batu, segera ia melesat ke atas, dengan pak bengcinggi yang hebat Dalam sekejap saja ia sudah lari sampai di tingkat pertama gudang es itu dan segera tangannya dipakai mendorong pintu Tapi baru saja tangannya memegang pintu, sekonyong-konyong kedua kaki dan pinggang terasa kesakitan Ia menjerit aduh dan insaf terkena serangan tonglo pula Ketika tubuhnya sempoyongan kembali kedua bahu terasa sakit seperti tertusuk jarum Ia tidak tahan lagi dan roboh terjungkal Hektometer, kamu sudah terkena senjata rahasiaku, tahu terdengar tonglo berkata dengan suara menyeramkan Sudah tentu tahu, sahut hei tiok sambil menahan rasa sakit lindu pegal Di tempat luka serangan yang mirip digigit oleh beribu ekor semut Hektometer, apakah kau tahu senjata rahasia apa tanya tonglo dengan tertawa dingin Ketauilah bahwa itu adalah sing sihu telinga hei tiok serasa mendengung demi mendengar kata-kata sing sihu itu Seketika teringat olehnya Oh Lotua dan begundalnya sedemikian ketakutan bila mendengar nama sing sihu itu Tadinya hei tiok menyangka apa yang disebut sing sihu atau jimat mati dan hidup itu adalah sejenis benda yang mempunyai daya sakti Mana tahu adalah sejenis senia terahasia Padahal Oh Lotua dan begundalnya itu adalah orang-orang jahat yang ganas dan tidak kenal apa artinya takut Tapi mereka justuh mati kutu di bawah ancaman sing sihu Maka betapa lihainya sing sihu itu dapatlah dibayangkan Ia dengar tonglo berkata pula, sesudah sing sihu masuk ke dalam badan, maka selamanya tiada obat penyembuhnya lagi Oh Lotua dan kawanan binatang itu berani memberontak kepada biaw-biaw hang sebabnya adalah karena tidak tahan Oleh siksaan sing sihu, mereka bermaksud menyerbu koleng ciu kiyong untuk merebut ilmu pemunah sing sihu Tapi kawanan anjing itu cuma mimpi belaka Masakah ilmu pemunah sing sihu nenekmu dapat dicuri oleh mereka dengan begitu gampang sesudah bicara begitu Lalu ia duduk bersela dan tak bersuara lagi Sebaliknya Hai Tiok merasa tempat-tempat luka itu gatalnya tidak kepalang Bahkan seperti meresap ke dalam badan Tidak lama kemudian sampai bagian perut dan seluruh isinya juga terasa gatal sekali Saking tak tahan ia benar-benar ingin menghancurkan kepala ke dinding agar mati saja daripada hidup tersiksa Dan akhirnya karena tidak tahannya menjerit sekeras-kerasnya Coba kau terkah apa artinya kata hidup dan mati dari nama sing sihu itu Sekarang kamu tentu paham Bukan kata Tonglo tapi Hai Tiok hanya sanggup merintih saja dan tidak kuat bicara lagi Cuma dalam hati ia menjawab Sudah tentu paham Yaitu maksudnya hidup tidak bisa dan mati pun tidak dapat Lalu Tonglo berkata lagi Tadi waktu hendak pergi kamu berulang pesan supaya aku menjaga diri dengan baik-baik Dari nada ucapanmu itu tampaknya kamu agak berat meninggalkan aku Nyata kamu masih cukup mempunyai perasaan baik Apalagi kamu pernah menyelamatkan jiwa nenek Selamanya Tian San Tonglo membedakan budi dan benci dengan tegas Budi dibalas, benci dituntut Biar bagaimana kamu memang berbeda daripada Oh Lotoa dan begundalnya itu sing sihu yang nenek tanam dalam tubuhmu termasuk hukuman Tapi aku akan memunahkannya pula Ini adalah balas budiku, Ti, tidak Biarlah kita tegaskan di muka Jika engkau hendak menggunakan sing sihu untuk mi, memaksa aku Berbuat kejahatan, maka, maka biarpun mati aku tidak Tidak, tidak mau tunduk, demikian sahut He Tiok sambil merintih Hektometer, tidak nyana kau pun seorang lelaki berwatak keras Jengek Tonglo tapi apa kau tahu sebab apa bicaramu sekarang menjadi tergegap-gegap? Apa kau tahu mengapa kera bicara Ah Utongcu itu menjadi tergegap-gegap? Tentu, tentu dahulu ia pun terkena kau punya sing Sing sihu sehingga, sehingga saking kesakitan ia menjadi, menjadi, ya, asal kau tahu saja, selatong lo Bila sing sihu mulai komat, maka tiap hari akan bertambah liai, rasa sakit dan gatau pegal itu berturut-turut akan berlangsung selama 9x9 sama dengan 81 hari Habis itu akan meredah kembali selama 81 hari untuk kemudian mulai menanjak lagi secara bergiliran dan tiada berhenti Karena itu setiap tahun aku kirim orang untuk memeriksa tempat Oh Lotua dan begundalnya itu untuk memberikan obat pencegah sakit dan gatau Sekali diberi obat selama setahun sing sihu itu takkan bekerja Baru sekarang Hai Tiok mengerti sebabnya Oh Lotua dan kawan-kawannya itu sedemikian takut kepada Tian San Tonglo dan memujanya serupa malaikat dewata Relah dimaki dan dihajar, kiranya disebabkan ingin mendapatkan obat yang dapat menjamin keselamatannya selama setahun itu Jika demikian, bukankah sekarang dirinya juga akan terkekang selama hidup dan demi memperoleh obat penawar itu terpaksa mesti diperbudak oleh nenek jahat ini Watak Hai Tiok adalah halus di luar dan keras di dalam Meski sangat ramah-tamah kepada orang, tapi batinnya sangat kuat dan sekali-kali tidak mau tunduk di bawah ancaman orang Hal ini cukup diketahui Tonglo sesudah berkumpul bersama selama tiga bulan ini Maka kata Tonglo kemudian, sudah kukatakan bahwa kamu berbeda daripada Oh Lotua dan kawanan binatang itu Maka nenek takkan memberikan obat penawar setiap tahun seperti mereka Sekarang badanmu seluruhnya sudah tertanam sembilan macam sing sihu Aku dapat sekaligus memunahkan seluruhnya sampai ke akar-akarnya bagimu dan takkan kumat untuk selamanya BAA, banyak T, T Kata He Tiok dengan tergegap-gegap, tapi kata-kata terima kasih itu tetap sukar diucapkan Lalu Tonglo memberikan sebutir pil, sesudah diminum, hanya sebentar saja rasa gatal dan sakit He Tiok lantas lenyap Untuk melenyapkan bibit sing sihu itu harus digunakan tenaga dalam pukulan, kata Tonglo Tapi selama beberapa hari ini ilmu saktiku mendekati pulih kembali dan tidak boleh membuang tenaga murni bagimu Biarlah, aku mengajarkan caranya dan kamu boleh memunahkannya sendiri, terpaksa He Tiok mengiakan Segera Tonglo mengajarkan Kero mengerjakan Pak Beng Cinggi dan Kero mengerahkannya Sesudah berlatih dua hari, akhirnya dapatlah He Tiok memahaminya dengan baik Kemudian Tonglo berkata pula, Oho Toa dan begundalnya itu sangat jahat, tapi ilmu esilat mereka juga tidak rendah Banyak pula diantaranya mempunyai iwekang yang tinggi, namun tiada seorang pun yang mampu memunahkan sing sihu Apakah kau tahu sebabnya ia merandek sejenak dan tahu He Tiok tidak dapat menjawabnya Maka ia lantas menyambung, sendiri, sebabnya ialah karena sing sihu yang kutanam di tubuh mereka itu terdiri dari berbagai macam dengan Kero yang berbeda-beda pula Jika mereka berani sembarangan menggunakan tenaga untuk memunahkan sing sihu, maka bukannya sembuh, sebaliknya akan tambah parah dan susah tertolong lagi Sekarang tubuhmu terkena sembilan macam Sing sihu, untuk memunahkannya juga diperlukan sembilan macam Kero yang tidak sama Segera ia mengajarkan suatu Kero kepada He Tiok, sesudah He Tiok paham, lalu saling gemrak Tonglo menggunakan macam ma'am Kero keji dan ruat untuk menyerang dan menyuruh He Tiok menggunakan Kero yang diajarkan itu untuk menangkis Pesan Tonglo pula sing sihu dari Biao-Biao Hang beraneka macam perubahannya Pada waktu memunahkan harus mengikuti keadaan untuk menghadapinya Bila ayah sedikit saja tentu akan celaka sendiri Kalau tidak binasa, sedikitnya juga akan lumpuh untuk selamanya Kamu harus pandang sing sihu sebagai musuh besar dan menghadapinya dengan sepenuh tenaga Sedikit pun tidak boleh ayal, He Tiok menerima semua ajaran itu dan melatihnya dengan giat Ia merasa ilmu yang diajarkan Tonglo itu sangat bagus Tak peduli Tonglo menyerang dengan betapa kejinya selalu dapat ditangkisnya dengan mudah saja Bahkan ketika mematahkan serangan Tonglo itu selalu diikuti dengan daya serang balasan yang hebat Makin berlatih makin kagumlah He Tiok Baru sekarang tahu sebabnya sing sihu dapat membuat para Tongcu dan Teo Chu itu ketakutan Setengah mati memang bukan tiada beralasan Sungguh kalau He Tiok tidak melatihnya sendiri dari ajaran Tonglo tentu juga takkan percaya Karena dunia ini ada ilmu pemunah sehebat itu Hai Tiok mengorbankan empat hari lamanya baru dapat melatih ke sembilan ker pemunah sing sihu itu dengan baik Tonglo sangat girang, Kapitan Fa Kamu ternyata tidak terlalu bodoh dan dapat memahami ajaranku sangat cepat Menurut ajaran ilmu militer, bila tahu keadaan pihak sendiri dan paham keadaan pihak musuh Maka seratus kali bertempur akan seratus kali menang Karena itu untuk mengatasi sing sihu, kau pun harus paham keadaan Menggunakan sing sihu Apa kau tahu benda apakah sing sihu itu semacam senjata rahasia, sahut He Tiok? Benar, tapi senjata rahasia macam apa? Apakah mirip anak panah, mirip pisau atau mirip jarum tanya Tonglo? He Tiok jadi bingung dan tak bisa menjawab, meski dia terkena sembilan macam senjata rahasia itu Rasanya sakit dan gatel tapi bila dirabatoh tiada terdapat sesuatu apa sehingga tidak diketahui bagaimana bentuk senjata rahasia itu Nah, inilah yang disebut sing sihu, coba kau rabanya dengan jelas, kata Tonglo kemudian Teringat sing sihu itu adalah senjata rahasia paling melihai di dunia ini Hati He Tiok menjadi kebat-kebit Waktu senjata itu dipegangnya, segera terasa benda itu sangat dingin dan enteng sekali Hanya berbentuk satu lapisan kecil bundar Besarnya kira-kira sama dengan uang logam Pinggirnya tajam, tipisnya seperti kertas Selagi He Tiok hendak merabat senjata itu dengan lebih jelas, tiba-tiba terasa telapak tangannya segingin Selang sejenak, tahu-tahu sing sihu itu telah menghilang tanpa bekas Keruan He Tiok terkejut sekali Jelas Tonglo tidak merampas kembali Mengapa senjata rahasia itu bisa menghilang sendiri Benar-benar luar biasa dan susah dimengerti Mendadak teringat sesuatu oleh He Tiok, ia berseru khawatir Ia pikir dirinya pasti akan celaka karena telah kemasukan sing sihu yang hilang itu Maka terdengar Tonglo bertanya Kamu sudah jelas belum aku, aku ti? Sahut He Tiok gelagapan Nah, ketahuilah bahwa sing sihu ini adalah sepotong es yang kecil dan tipis Kata Tonglo pula Baru sekarang He Tiok paham duduknya perkara Kiranya potongan es yang tipis itu telah cair oleh karena hawa panas telapakannya sehingga menguap Maka datang sekejap saja potongan es itu menghilang tanpa meninggalkan seperti tes air pun Nah, jika kamu hendak belajar kero memunahkan sing sihu Maka harus belajar dulu kero menggunakannya Hendak belajar kero menggunakannya Harus lebih dulu belajar pula kero membuatnya Demikian tutur Tonglo bilanjut Jangan kau pandang sepele potongan es yang kecil dan tipis ini Untuk membuatnya tidaklah semudah perkiraanmu Kero membuatnya ialah taruh beberapa tetes air ia di tengah telapak tanganmu lalu mengerahkan tenagamu secara terbalik sehingga hawa murni yang keluar dari telapak tanganmu itu tidaklah panas Sebaliknya maha dingin Sehingga tetesan air itu akan membeku menjadi es Begitulah lalu ia mengajarkan kero bagaimana mengerahkan tenaga secara membalik untuk mengubah tenaga maha panas menjadi maha dingin Dasar pak beng cinggi yang diterima hai tiok dari bu Gai Cui itu memang serba guna Maka sekali diberi petunjuk Tonglo, setiap pelajaran lantas dapat diterima dengan mudah Selesai melatih kero membuat sing si hu Kemudian Tonglo mengajarkan kero menggunakan senjata rahasia yang ampuh itu Ia memberi petunjuk kero menguasai dan kero mengerahkan tenaga secara jitu dan kero-kero lain dengan aneka maha perubahannya Untuk ini hai tiok berlatih dengan giat selama tiga hari barulah dapat paham dengan baik Hari berikutnya Tonglo suruh hai tiok mengatur napasnya dengan baik Kedua tangannya menghimpun tenaga dalam sepenuhnya Lalu katanya Salah satu sing si hu yang mengenai tubuhmu itu terletak di yang lenghiat, bagian lututmu Coba kearahkan tenaga yang pada tangan kanan untuk menepuknya menurut pukulan kedua ajaranku Berbareng tangan kiri mengerahkan tenaga im untuk menyeduhkan dengan perlahan Beruntun-untun kau lakukan tiga kali dan segera racun panas, yang, dan racun dingin, im Yang timbul dari sing si hu itu akan dapat kau punahkan, hai tiok menurut saja dan melakukan petunjuk itu Benar juga bagian lutut itu lantas terasa lemas dan gesit kembali, rasanya sangat segar Begitulah selangkah demi selangkah Tonglo memberi petunjuk dan dapat dilakukan oleh hai tiok dengan baik Sesudah sing si hu ketujuh dipunahkan, lalu Tonglo berkata, sekarang tinggal dua sing si hu lagi dan boleh kamu memunahkannya sendiri Coba jalankan hawa murni ke seluruh bagian tubuh untuk menjajaki di manakah letak tempat yang kedua sing si hu Habis itu perlahan mengukur betapa hebat racun panas dan dingin yang timbul dan memikirkan care pemunahannya Sesudah kau tetapkan care caranya, coba nanti katakan padaku, ingin kulihat apakah tepat atau tidak Tapi jangan seberangan dilaksanakan lebih dulu, hai tiok mengiakan Tapi mendadak Tonglo menghela nafas sedih katanya pula besok lohor ilmu saktiku akan dapat pulih seluruhnya Tak kala mengakhirinya, latihan itu akan menghadapi macam-macam ujian yang sangat berbahaya Maka hari ini aku akan tirakat untuk berpikir dengan baik Sebelum latihanku berakhir hendaknya kamu jangan mengajak bicara lagi padaku agar tidak mengganggu pemusatan pikiranku Kembali hai tiok meniakan, pikirnya diam-diam Sungguh cepat sekali hilangnya seng waktu, tanpa terasa tiga bulan sudah berlalu Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara yang sangat halus, sangat lirih sebagai bunyi nyamuk Menyusup ke dalam pelingah hai tiok terdengar suara itu sedang berseru Suci, suci, dimanakah engkau bersembunyi? Sungguh adik sangat merindukanmu, sesudah berkunjung ke rumah adik Mengapa engkau tidak mau menemui aku meski suara itu sangat lirih Tapi setiap kata terdengar dengan jelas, terang itu suara li jin sui Jelas hai tiok sangat terkejut dan berseru Ai, dia, dia, diam bentak Teong lo mendadak kenapa ribut dia Dia telah menemukan jejak kita, bisik hai tiok dengan perlahan Dia mengetahui aku berada dalam istananya, tapi tidak tahu aku sembunyi di es ini kata teong lo Perumahan istana ini beratus-ratus buah banyaknya Kalau dia menggeledah serumah demi serumah juga belum tentu dapat menggeledah ke sini Selain waktu setengah bulan atau sepuluh hari Hai tiok merasa lega oleh keterangan itu Katanya pula, asal lewat lohor esok kita pun takkan takut lagi Benar juga lantas terdengar suara li jin sui perlahan mulai menjauh dan akhirnya tak terdengar lagi Sesudah tenangkan diri Lalu hai tiok menuruti petunjuk tong lo tadi Ia mengerahkan pak beng cin gi ke seluruh badan untuk mencari di mana letak sing si hu Tidak lama kemudian, tiba-tiba suara lirih sebagai nyamuk tadi memusuk pula ke dalam telinga hai tiok Kata suara itu, suci iseng baik, apakah hengka sudah lupa kepada bu gei cu su heng? Sekarang juga dia berada dalam istana si yaumauai Dia sedang menantikanmu ada sesuatu yang sangat penting Hendak dibicarakannya denganmu, lekaslah hengkau keluar Omong kosong kata hei tiok dengan bisik-bisik Bu gei cu lo ciampu sudah lama wafat Jangan-jangan tertipu olehnya, bicaralah seperti biasa Tidak perlu bisik-bisik biar kita berteriak-teriak di sini juga takkan didengar olehnya Ujar tong lo Dia sengaja menggunakan toan jin sau hun tai hiat untuk memaksa aku keluar Dia menyebut nama asuh heng Tujuannya tidak lain ialah hendak mengacaukan pikiranku Mana aku dapat ditipu olehnya Tapi suara ljuswi itu masih terus berlangsung tanpa berhenti Sejam demi sejam tanpa kenal lelah Sebentar-sebentar dia mengenangkan kejadian pada waktu belajar bersama dalam perguruan Lain saat menyatakan betapa cinta bu gei cu kepadanya Kemudian dia mencaci maki tong lo Nenek itu dikatakan sebagai wanita paling cabul di dunia ini Perempuan paling rendah dan hina Hai tiok mendekat telinganya Tapi suara itu masih tetap terdengar tak tercegah sedikitpun Bohong Bohong semua Aku tidak percaya seru hai tiok saking tak tahan Ia coba merobek kain baju hendak menyumbat lubang telinga sendiri Tapi tong lo berkata padanya Suara itu tidak mungkin dapat ditahan Perempuan hina itu menggunakan tenaga dalamnya untuk mengumandangkan suaranya Gudang es di bawah tanah ini pun ditembus oleh suaranya Apalagi telingamu hanya disumbat dengan kain Apa gunanya? Kamu tenangkan diri dan anggap tidak mendengar Anggap saja suara perempuan hina itu sebagai anjing menggonggong dan ayam berkotek Hai tiok mengiakan pesan tong lo itu Tapi demi mendengar Li Jin Sui yang terus mengungkat macam-macam kejelekan tong lo masa dahulu Mau tidak mau ia turut menjadi Kepingin mendengarkan dan merasa sangsi apa yang dikatakan itu entah benar atau tidak Selang sejenak, tiba tiha hai tiok ingat sesuatu Katanya, ciam puang Waktu latihanmu sudah hampir tiba sekali ini adalah latihanmu yang terakhir dan sangat penting bagimu Bila engkau mendengarkan ocehan kotor di luar itu Apakah pikiranmu takkan terganggu masakah baru sekarang kau tahu? Justru perempuan hina itu telah menghitung persis waktunya Ia tahu bila ilmu saktiku sudah pulih tentu dia tak dapat menandingi aku Makanya sepenuh tenaga ia hendak menggagalkan latihanku ini Jika begitu, sementara ini ciam puang tunda dulu saja Dengan gangguan hebat ini, jangan-jangan, jangan-jangan titik Anak bodoh, kata Tonglu Kamu lebih suka mati daripada membantu aku melawan perempuan hina itu Dea sekarang mengapa menguatirkan keselamatanku hai tiok tertegun Sahutnya kemudian, aku ketik aku tidak mau membantu ciam puang membunuh orang Tapi juga tidak membiarkan kau orang lain membuat susah ciam puang Baik juga hatimu, kata Tonglu Tapi urusanku ini sudah kupikirkan dengan masak-masak Di samping mengganggu pikiranku dengan Toan In Sao Hun Tai Hoat Tentu pula perempuan hina itu akan mengerahkan anjing-anjing buruannya untuk mencari jejaku Maka dapat diduga di seliling istana ini tentu sudah terkurung rapat bagai pagar besi kuatnya Untuk meloloskan diri terang susah tapi tambah lama sembunyi di sini juga tambah berbahaya Ai, untung juga kita berani menyerempet bahaya dan sembunyi di rumahnya ini Kalau tidak, mungkin dua bulan yang lalu aku sudah ditemukan olehnya Tak kala itu kekuatanku masih belum pulih Bila mendengar suaranya yang menggetar sukma ini tentu aku tak tahan dan harus keluar Dari tempat sembunyi untuk menerima nasib Nah, waktu lohor sudah tiba, sekarang nenek hendak berlatih lagi Habis berkata ia lantas menggigit leher seekor bang awi yang terakhir untuk mengisap darahnya Lalu ia duduk berilah untuk melatih T.O. Ke Chun Kang Dalam pada itu terdengar pula suara Li Jin Sui makin lama makin seram Mungkin ia pun tahu saat ini adalah saat yang menentukan Maka pada detik yang paling genting itu masih berusaha sekuat tenaga untuk memaksa Tong Lo keluar dari tempat persembunyiannya Sekonyong-konyong suara Li Jiusui berubah menjadi lemah lembut dan menggiurkan Katanya, oh, suko, kiranya engkau Eh HM, aku minta peluk, cium, peluklah lebih erat Aku minta cium, ciumlah di es ini Hai T.O. tercengang, pikirnya, kenapa dia berbicara demikian Sebaliknya terdengar Tong Lo mendengu sekali, lalu memaki dengan gusar, perempuan Hinadina Keruan He T.O. terkejut, ia tahu detik itu adalah detik paling genting bagi Tong Lo yang sedang melatih diri itu Kalau sampai perhatiannya terpencar dan perasaannya marah Tentu nenek itu bisa celaka dan bukan mustahil akan binasa oleh ilmunya sendiri yang gagal itu Terdengar suara Li Jiusui yang merayu kabu tadi masih terus berlangsung Apa yang dikatakan adalah kata-kata cinta tatkala dia berjumbu-jumbuan dengan Bu Gai Chu Hai T.O. jadi terkenang juga pada lakonnya sendiri Waktu berkumpul dengan Nona cantik beberapa hari yang lalu Seketika napsunya juga berkobar-kobar, darah bergolak dan badan terasa panas Terdengar napas Tong Lo juga sangat kasar, suatu tanda perasaannya juga sangat terguncang Tiba-tiba nenek itu memaki Perempuan bangsat selamanya sute tidak pernah suka padamu dengan sungguh Sungguh, tapi kau sendiri yang menggoda dia dan memikat dia Sungguh tidak tahu maluhi, cian pual, dia, dia sengaja hendak memancingmu Jangan kau anggap sungguh-sungguh kata He T.O. dengan khawatir Tapi Tong Lo memaki lagi, perempuan tidak kenal malu Jika betul dia mencintaimu, mengapa pada sebelum ajalnya jauh-jauh diadat tangka Biao-Biao Hang dan menyerahkan cincin besi ini padaku? Dan mengapa dia memberitahukan pula padaku Kero memecahkan problem caturnya itu? Dia, dia juga memperlihatkan sebuah lukisanku waktu berumur 18 tahun yang ditukisnya Dia menyatakan bahwa selama lebih dari 60 tahun ini lukisan itu selalu mendampingi dia Selalu dia bawa kemanapun dia pergi He he untuk semua ini tidak perlu kamu merasa menyesal Begitulah Tong Lo sekarang pun balas menyerang dengan macam-macam cemohan Sehingga He T.O. menjadi tercengang karena apa yang dikatakan itu adalah bohong semua Tapi mengapa Tong Lo sengaja omong begitu? Apakah barangkali ilmunya tersesat sehingga pikiran sehatnya terganggu? Mendadak terdengar suara belang yang keras pintu gerbang gudang es itu didobrak orang hingga terpentang Kembali lalu terdengar suara Li Jin Sui sedang berkata dengan parau Kamu bohong, kamu bohong Suka hanya mencintai aku seorang Tidak titik tidak mungkin dia melukis dirimu Tidak mungkin dia mencintai seorang kerdil sebagai dirimu Kamu sembarangan mengoceh untuk menipu orang Titik Menyusul terdengar suara gedebrakan yang keras laksana bunyi guntur di tingliat pertama gudang es itu Selagi Hai Tio terkejut, tiba-tiba terdengar Tong Lo tertawa terbahak-bahak Serunya hahaha, perempuan hina, apakah kau sangka Bu Gei Cu cuma mencintaimu seorang saja? Haha, mungkin kamu sudah kebelingar Biarpun aku seorang kerdil, ya, memang tidak secantik molek dirimu Namun sesudah berpuluh tahun ini Sute telah paham segalanya Sebab selama hidupmu ini memang paling suka menggoda dan memelet pemuda tampan Ternyata suara Tong Lo itu pun berada di tingkat pertama gudang es itu Bilakah nenek itu naik ke atas sama sekali tak diketahui Hai Tio Maka terdengar Tong Lo berkaya lagi dengan tertawa Sudah berpuluh tahun kita kakak beradik tidak bertemu Seharusnya sekarang kita meski saling bermesra-mesraan Maka pintu gudang ini sudah kusumbat agar orang keluar tidak mengganggu pertemuan kita Haha, biasanya kau suka mengandalkan orang banyak Jika kamu hendak memanggil bala bantuan juga boleh Nah letas kau pindahkan batu-batu es itu Atau boleh juga kumandangkan suaramu yang melengking seperti setan kelaparan itu Saking Hai Tio memperoleh macam-macam pikiran Jadi-jadi Tong Lo sengaja membuat marah Li Chiusui untuk memancingnya masuk ke dalam gudang es Lalu menyumbat pintu gudang dengan batu es raksasa Nyata nenek itu sudah bertekad akan menempur semuanya dengan mati-matian Dengan demikian biarpun Li Chiusui mempunyai kekuasaan maha besar di negeri sehi juga tiada gunanya lagi Terkurung di dalam gudang es itu dengan sendirinya tidak dapat memanggil bala bantuan Tapi mengapa dia tidak menggugurkan batu es dengan iwekangnya yang sakti? Mengapa tidak mengumandangkan suaranya yang tajam seperti tadi untuk memanggil bala bantuan? Boleh jadi perbuatan-perbuatan itu akan memencarkan perhatian dan mengorbankan tenaga Li Chiusui Hal itu tentu akan digunakan oleh Tong Lo untuk menyerangnya Atau mungkin juga lantaran Li Chiusui berwata angkuh dan tidak su diminta Bantuan orang lain, tapi ingin membunuh saingan asmara ini dengan tangan sendiri Lalu terpikir pula oleh Hai Tiok, tempoh hari waktu Tong Lo berlatih Tok Chun Kang Kelihatan tidak bergerak dan tidak mau bicara Dan sekarang terpaksa ia harus bersuara untuk menempur Li Chiusui Maka dapat diduga latihan Tok Chun Kang itu tentu belum sempurna betul dan diakhiri sebelum waktunya Entah perlarungan ini akan dimenangkan oleh siapa? Jika Tong Lo yang menang apakah dia juga dapat meloloskan diri keluar istana Begitulah selagi Hai Tiok pikir ke barat dan ke timur Di sebelah atas sana sudah terdengar suara gerakan yang keras dan ramai Terang Li Chiusui dan Tian San Tong Lo sedang saling timpuk dengan batu es raksasa untuk merobohkan lawan Selama 3 bulan berkumpul dengan Tong Lo, walaupun sifat nenek itu susah diladeni Tingkah lakunya suka menang-menangan sehingga tidak sedikit Hai Tiok menderita Tapi siang malam tinggal bersama, betapapun timbul juga rasa kekeluargaannya Sekarang nenek itu sedang bertempur, Hai Tiok menjadi khawatir juga Segera ia naik ke tingkat 2, biarpun di tempat gelap dan tidak dapat menyaksikan keadaan pertempuran Namun dapat juga mendengar dengan lebih jelas Tapi biru saja ia naik ke atas, segera terdengar Li Chiusui telah membentaknya Siapa itu dan serentak suara gedobrakan tadi pun terhenti Dengan menahan nafas, Hai Tiok hanya diam saja dan tidak berani menjawab Sebaliknya Tong Lo Lantas berkata, dia adalah pemuda paling romantis di dunia persilatan Tionggoan Orang memberi julukan padanya sebagai si kumbang perusak bunga, si Poa An Nama pemuda tampan dalam cerita roman Tiongkok kuno, penggetar Sukma Kamu ingin melihatnya atau tidak ai, tampangku sedemikian jelek Masakah aku diumpamakan sebagai Poa An D.N.N. diberi julukan si kumbang perusak bunga segala Tiampu ini memang suka berolok-olok padaku saja, demikian pikir Hai Tiok Maka terdengar Li Chiusui menjawab Persetan, aku adalah Nini Nini Riyot, masakah masih suka pada anak muda? Huh, si Poa An penggetar Sukma apa segala besar kemungkinan adalah Hwasyur Cilik sejelek siluman yang pernah menggendong dirimu itu Lalu ia perkeras suaranya dan berseru Hai, Hwasyur Cilik, betul kamu atau bukan hati Hai Tiok berdebar-debar Ia tidak tahu apakah mesti menjawab atau diam saja Segera terdengar Tong Lo juga berseru, Kakanda dalam impian apakah hengkau Hwasyur Cilik? Haha, pemuda tampan dan romantik sebagai dirimu disangka orang sebagai Hwasyur Cilik sungguh menggelikan seketika wajah Hai Tiok berubah merah jengah Demi mendengar panggilan Kakanda dalam impian itu, sungguh malunya tidak kepalang, dalam hati ia cuma mengeluh Wah, celaka, runyam Apa yang dibicarakan dengan Nona itu telah didengar oleh Tong Lo Padahal kata-kata mesra itu mana boleh diperdengarkan kepada orang ketiga Sementara itu Tong Lo telah menanya pula, Kakanda impian Lekas jawab, engkau ini Hwasyur Cilik atau bukan dengan suara lirih Hai Tiok menjawab Bu bukan meski ucapannya sangat perlahan, namun didengar jelas dapat didengar oleh Li Jin Sui dan Tong Lo Maka Tong Lo terbahak-bahak pula, Kakanda impian, engkau tidak perlu risau, tidak lama lagi engkau tentu dapat bertemu pula dengan Dewi impianmu Dia juga tergila-gila merindukan di kau, selama beberapa hari ini tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur, tapi senantiasa mengenangkan dirimu Nah, Lekas katakan terus terang padaku, engkau merindukan dia tidak Hai Tiok memang sudah jatuh cinta benar-benar terhadap Nona Jelita yang tak dikenal itu Selama beberapa hari ini meski tekun meyakinkan ilmu Sing Si Hu, tapi senantiasa terkenang kepada Nona yang menggetar sukma itu Sekarang mendadak ditanya Tong Lo, tanpa terasa ia terus menjawab Ya maka terdengar Li Jin Sui lagi bergumam sendiri, Kakanda impian, Kakanda impian? Kiranya engkau memang benar seorang pemuda tampan Coba naik ke sini, ingin kulihat pemuda paling romantis dari dunia perselatan Tionggoan itu bagaimana tampannya bicara tentang umur Maka Li Jin Sui sekarang adalah nini-nini yang berusia antara 80-90 tahun Tapi ucapannya itu ternyata sangat enak didengar, sangat mengiurkan sehingga mau tidak mau mengguncangkan perasaan Hai Tiok Sekejap itu dia merasa dirinya benar-benar sudah berubah pemuda paling romantis dari dunia perselatan Tionggoan Tapi segera ia merasa geli sendiri, pikirnya, aku adalah lelaki bermuka jekek, bodoh lagi kasar, mana dapat disebut sebagai pemuda yang romantis Hah, benar-benar orang bisa mati mencertawakan diriku, tapi seketika terpikir punya olehnya, dihadapan musuh tang lo mengapa tong lo masih ada waktu iseng untuk mengolok-olok diriku? Ah mungkin dia mempunyai maksud tujuan tertentu ya, tempoh hari waktu Bu Gai Chulo Chiampuah hendak menerima aku sebagai ahli waris yao ya upai Beliau berulang juga mencemohkan rupaku yang buruk kemudian so Sing Ho mengatakan bahwa untuk mengatasi Ting Junju harus dicari seorang pemuda yang gagah dan tampan dengan bakat yang tinggi Tak kala mana aku merasa tidak paham, tapi kalau dipikir sekarang tentu hal itu ada sangkut pautnya dengan Li Chiu Sui Tengah Hai Tiok termenung, mendadak cahaya api berkelebat di tingkat pertama gudang es itu dan memancarkan cahaya terang Menyusul terdengar suara meneru-deru ramai Cepat Hai Tiok naik ke atas undak-udakan dan memandang ke atas, terlihat sesosok bayangan putih dan sesosok bayangan kelabu sedang berputar-putar dengan cepat Terkadang merapat dan segera terpisah pula sambil mengeluarkan suara plak-plak yang riuh Terang tong lo sedang menempur Li Chiu Sui dengan sengit Di atas batu es ada obor yang masih menyala dan mengeluarkan cahaya yang suram Dari gerak cepat pertarungan kedua orang itu Hai Tiok dapat membedakan yang mana tong lo dan mana Li Chiu Sui Cahaya api itu hanya sebentar saja lantas padam, seketika gudang es itu berubah menjadi gelap bulita pula Tapi suara angin pukulan yang menderu-deru masih terus menyambar dengan dasyat Diam-diam Hai Tiok ikut merasa tegang pikirannya Tong lo sudah buntung sebelah kakinya tentu takkan menguntungkan bila bertempur terlalu lama Kira bagaimana harusku bantu dia? Tapi tong lo ini juga kejam dan tidak kenal ampun Bila dia yang menang, tentu jiwa Li Chiu Sui pun akan dihabisi olehnya dan hal ini pun bukan keinginanku Apalagi ilmu silat mereka teramat tinggi Kira bagaimana aku dapat ikut campur tangan? Selagi Hai Tiok merasa, bingung Tiba-tiba terdengar suara plek yang keras disusul dengan jeritan tong lo Agaknya nenek itu telah terluka dan dikalahkan Terdengar Li Chiu Sui bergelap tertawa dan berkata Suci, bagaimana seranganku ini? Harap kau beri petunjuk sedikit Habis itu mandadak ia membentak pula Hendak lari kemana Segera Hai Tiok merasa serangkum angin menyerempet lewat di sisinya Berbareng terdengar bisikan tong lo di sebelahnya Gunakan gerakan jurus kedua Lekas hantam tapi Hai Tiok tidak paham apa maksudnya Selagi ia hendak tanya, sekonyong-konyong terasa angin dingin menyambar ke mukanya Serangkum tenaga pukulan yang maha dasyat menyerang tiba Karena tidak sempat pikir lagi Segera Hai Tiok menggunakan jurus kedua untuk memunahkan Sing Sihu Menurut ajaran Tian San Tong lo itu untuk menangkis Dalam kegelapan terdengar suara beradunya dua tangan Kontan tubuh Hai Tiok tergetar darah seakan-akan menyembur keluar dari mulutnya Lekas ia gunakan gerakan kera ketujuh yang pernah dipelajari untuk mematahkan daya serangan lawan Maka terdengar Li Jiu Sui bersuara heran sekali Bentaknya, siapa kau? Mengapa dapat menggunakan Tian San Liok Yang Tiang? Siapa yang mengajarkan pada Mu Hai Tiok menjadi heran? Tian San Liok Yang Tiang apa? Balasnya tanya Masih kau menyangka? Barusan adalah jurus kedua yang bernama Yang Ching Pek Akui dan gerakan selanjutnya adalah jurus ketujuh yang disebut Yang Koan Sem Tiap Semuanya itu adalah kufu perguruanku yang dirahasiakan Dari siapa kau dapat mempelajarinya? Hai Tiok tambah beran oleh nama-nama jurus yang disebut itu Ia menjadi bingung, lamat-lamat ia merasa dirinya telah tertipu oleh Tong Lo Dalam pada itu Tong Lo masih berdiri di belakangnya Katanya sambil tertawa dingin Kanda impian ini bergelar pemuda paling romantis di dunia perselatan Tionggoan Dengan sendirinya ia serba bisa dan serba pandai Baik ilmu silat maupun ilmu surat Baik ilmu bintang maupun ilmu bumi Semuanya ia tahu Hal inilah yang mencocoki jiwa Bu Gai Chu Sute sehingga dia telah menerimanya sebadai murid terakhir Tentang Ting Jun Jiw yang murtad itu Bu Gai Chu sudah memberi perintah agar Kakanda impian ini membahas minyak Kakanda impian, siapa yang dia katakan itu benar atau tidak Tanya Li Jiusui mendengar kedua orang musama memanggilnya dengan istilah Kakanda impian Hai Tiok menjadi merah jengah Apalah yang dikatakan Tong Lo tadi ada sebagian memang benar dan sebagian lainnya dusta Tapi Hai Tiok Toh tidak dapat membenarkan dan tak dapat menyangkal pula Sebab beberapa jurus ilmu pukulan itu memang ajaran Tong Lo untuk digunakan memunahkan Sing Si Hu Siapa duga sekarang Li Jiusui menyebutnya sebagai Tian San Lok Yang Chiang Memang Tong Lo juga pernah menyatakan hendak mengajarkan Tian San Lok Yang Chiang untuk melawan Li Jiusui Tapi Hai Tiok tetap tidak mau belajar Apa barangkali beberapa jurus pukulan itu memang betul adalah Tian San Lok Yang Chiang Karena tidak mendapat jawaban Li Jiusui menjadi asaran Segera ia membentak dengan bengis bibitannya padamu Kenapa kamu diam saja berbareng tangannya terus hendak mencengkeram pundak Hai Tiok Namun Hai Tiok sudah apal betul waktu latihan bergeprak dengan Tong Lo Bahkan dilatihnya dalam kegelapan Dengan sendirinya ia dapat mendengarkan suara untuk memberdakan arah dan dapat bertindak menurut keadaan Maka begitu merasa jari Li Jiusui hampir menyentil pundak Segera ia mendak tubuh dan menggeser ke samping Berbareng tangannya membalik untuk balas menahan lengan orang Kepandaian hebat Jurus yang ketian kau ini sudah terlatih sangat sempurna dan kuat Kata Li Jiusui sambil menarik kembali tangannya Apakah segenap kepandaian Bu Geicu Suheng telah diajarkan kepadamu Ya ya, dia, dia memang telah mencurahkan segenap Segenap kekuatannya kepadaku Jawab Hai Tiok dengan terputus-putus Hai Tiok mengatakan Bu Geicu mencurahkan seluruh kekuatan padanya dan maksudnya bukan kepandaian Namun bagi pendengaran Li Jiusui sedang bimbang Jawaban Hai Tiok itu menjadi tiada berbeda baginya Maka ia tanya pula Dan bila Suko sudah menerima dirimu sebagai murid Kenapa tidak kau panggil aku sebagai Susiok Tiba-tiba hati Hai Tiok tergerak Katanya, ya Supek dan Susiok Kalian adalah orang sekeluarga Kenapa permusuhan ini tiada habis-habisan dan masih bertempur dengan mati-matian Menurut hematku apa yang sudah lalu sebaiknya dilupakan saja Kakanda impian, usiamu masih muda Engkau tidak tahu betapa keji dan culasnya tua bangka itu Biarlah engkau berdiri menyaksikan di pinggir saja Begitu habis Li Jiusui bicara Sekonyong-konyong ia menjerit Auluh kiranya Tonglo yang berdiri di belakang Hai Tiok itu mendadak membokongnya dengan sekali pukulan Pukulan yang tak bersuara itu menggunakan tenaga lunak yang murni Jarak mereka, cukup dekat pula sehingga Li Jiusui sama sekali tidak sempat menghindar atau menangkis Terpaksa ia berusaha hendaki melompat mundur, namun tetap terlambat sedetik Ia merasa napasnya menjadi sesak, urat nadi telah terluka Sumuai, bagaimana dengan pukulanku ini harap suka memberi petunjuk Demikian ejek Tonglo dengan menirukan nada Li Jiusui tadi Karena buru-buru ingin mengatur pernafasan untuk mencegah meluasnya luka Li Jiusui tidak berani membuka mulut Sebaliknya sekali Tonglo berhasil menyergap lawan Ia tidak memberi ampun lagi Segera ia lompat maju dengan kakinya yang tunggal dan melancarkan serangan lagi Hi, Ciam Pual, jangan terlalu kejam seru Hai Tiok sambil menggunakan ajaran Tonglo untuk menangkis serangan yang dilontarkan kepada Li Jiusui secara berarti Bangsat cilik, kamu melawan aku dengan kepandayan apa bentak Tonglo Rupanya Tonglo Insaf akan menghadapi kesukaran besar di kemudian hari Demi untuk mendapatkan seorang pembantu yang kuat Maka ketika mengajarkan Kero memunahkan Sing Si Hu Tonglo sengaja mengajarkan Liuk Yang Ciang kepada Hai Tiok Meski dengan keras Hai Tiok pernah menolak belajar ilmu pukulan itu Tak kala latihan bergeberak, Tonglo mengajarkan pula segenap perubahan dan Kero yang aneh dan bagus itu kepada Hai Tiok Siapa aduga setelah sekarang dirinya menang angin, sebaliknya Hai Tiok malah ganti haluan dan membantu Li Jiusui Saking kusarnya, ia tidak mau mengatakan pula bahwa Liuk Yang Ciang itu adalah ajarannya Maka hawa amarahnya menjadi susah terlampias dan hanya berjingkrak-jingkrak saja Ciampual, harap suka ingat sesama saudara seperguruan kita sudilah bermurab hati padanya Pinta Hai Tiok Tapi Tonglo menjadi murka, dan peratnya, lekas enyah Minggir sana dalam pada itu berkat pertolongan Hai Tiok yang menangkiskan serangan Tonglo Maka pernapasan Li Jiusui dapat dipulihkan kembali Katanya, Kakanda impian, aku sudah tidak beralangan lagi Boleh engkau berdiri ke samping saja Maka habis berkata segera tangan kiri menarik dari jauh sehingga Hai Tiok terseret minggir Menyusul tangan kanan terus menghantam ke arah Tonglo dengan mengitari badan Hai Tiok Diam-diam Tonglo terkejut dan segera balas menyerang Pikirnya, ternyata perempuan hal ini telah berhasil meyakinkan Petong Chiang Lik Tenaga pukulan pelangi putih, yang dapat dilontarkan secara lurus atau bengkok Sesuka hatinya kung fu ini tidak boleh dibuat main-main Hai Tiok tahu kepandayan sendiri terbatas dan susah untuk melerai mereka Terpaksa ia tanya menghela nafas panjang dan segera mundur ke pinggir Lama sekali kedua orang itu bertempur dengan sengit, sambaran angin pukulan setajam pisau Karena tidak tahan, selagi Hai Tiok hendak mundur ke tingkat ketiga gudang es itu Mendadak terdengar, pelak sekali, Tonglo menjerit tertahan Tubuhnya tampak terpental dan menubruk dinding es keruan Hai Tiok kaget cepat Ia berseru, hei, berhenti, berhenti beruntun-beruntun Ia pun melancarkan dua jurus liok yang chiang untuk mematahkan serangan susulan lejiusui Kesempatan itu segera digunakan oleh Tonglo untuk meloncat ke tingkat ketiga di bawah Tapi tiba-tiba terdengar, jeritannya yang ngeri, nenek itu jatuh terguling ke undak-undakan baru yang menurun itu Hi, cian pual, kenapakah seru Hai Tiok khawatir? Segera ia memburu turun ke bawah, dengan tergagap-gagap akhirnya ia dapat memayang bangun Tonglo Ia merasa kedua tangan si nenek sedingin es, waktu diperiksa pernapasannya dan ternyata sudah putus Hai Tiok menjadi bingung dan berduka pula, serunya dengan menangis Oh, susiok, engkau telah memukul mati supek Engkau, sungguh hamat kejami tua bangka ini sangat licik Kukulan tadi belum tentu dapat mempuskan dia, ujar lijiusui Masih bilang belum mati, sedangkan napasnya juga sudah putus Kata Hai Tiok sambil menangis Oh, cian pual Supek, ku harap engkau jangan dendam di alam baka Segera lijiusui mengeluarkan geretan api dan dinyatakan Maka tertampak jelas di atas undak-undakan batu itu berceceran darah segar Di pinggiran mulut dan di depan dada Tonglo juga penuh darah Pada waktu melatih Tok Chun Kang setiap hari Tonglo harus minum darah segar Tapi kalau hawa murninya membalik dan urat nadinya putus Maka darah segar akan tertumpah keluar asel Tumpah satu cangkir saja sudah cukup membuatnya binasa seketika Apalagi sekarang darah yang berceceran di undak-undakan baru itu tampaknya ada beberapa mangkuk banyaknya Li Jiu Sui tunggal guru dengan Tonglo dan sudah tentu cukup mengetahui di mana untung ruginya melatih ilmu Tok Chun Kang Sebabnya dia tidak berani menyakinkan ilmu itu justru lantaran terlalu berbahaya Sekarang dilihatnya Seng Suci benar-benar tumpati darah dan jiwa sudah melayang Sudah tentu ia merasa girang Karena musuh terbesar itu akhirnya binasa di tangannya tapi di samping itu ia pun merasa hampa dan sedih Dengan match mendelik ia pandang Tonglo sambil berdiri terpaku di undak-undakan batu Meski Hai Tiok memondong Tonglo di bawahnya sambil menangis terguguk-guguk Tapi ia anggap seperti tidak melihatnya Selang agak lama barulah ia melangkah turun sambil memegang geretan api Katanya dengan pelahan, Suci, apa engkau benar-benar sudah mati Tapi aku masih tidak percaya ketika 2-3 meter jaraknya dengan Tonglo Ia gunakan cahaya api yang agak suram itu untuk menerangi muka Tonglo Tertampak jelas wajah nenek itu penuh keriput, pinggir mulut penuh berlepotan darah Keadaan ayah sangat menyeramkan Suci, selama hidupku telah kenyang disiksa olahmu Sekarang engkau jangan pura-pura mati untuk menipu aku lagi Kata Lijui Sui dengan perlahan Dan sekali tangannya bergerak Segera ia menghantam dada jenazah Tonglo Tulang iganya patah beberapa batang Hai Tiok menjadi gusar Teriaknya, dia sudah kau bunuh Mengapa masih kau rusak jenazahnya dalam pada itu serangan kedua Lijui Sui sudah tiba pula Maka cepat ia menangkisnya Ketika Lijui Sui melirik Sekarang dapat dilihatnya dengan jelas bahwa pemuda paling romantis dari dunia perselatan Tionggoan ini ternyata bermata besar Berhidung pesek, bertelinga lebar dan bermulut besar Jidatnya lebar, alisnya ketal, mukanya sangat kasar, sedikit pun tidak kelihatan tampan Untuk sejenak Lijui Sui tercengang Segera ia pun sadar telah ditipu Tonglo Sekali tangan kanan menjulur Segera pun tidak Hai Tiok hendak dicengkramnya Namun dengan gesit Hai Tiok sempat menghindar ke samping Katanya, aku takkan bertempur denganmu Aku hanya minta jangan kau ganggu jenazah sucimu berlang-ulang Lijui Sui menyerang empat kali Di luar dugaannya Hai Tiok sudah sangat hapal atas Tian San Liok Yang Chiang Sehingga setiap serangannya dapat ditangkis Bahkan dari tangkisan itu membawa pula-pula tenaga tekanan balasan yang berat Hi, siapa itu tiba-tiba Jiyusui membentak sambil menuding ke belak yang Hai Tiok Hai Tiok masih hijau, tidak berpeti galaman Ketika dia menoleh, tahu-tahu dadanya terasa sakit Nyata ia kena ditutup Lijui Sui menyusul bahu dan kakinya juga tertutup Sehingga sekujur badan terasa lemas dan roboh di samping jenazah Tonglo Engkau adalah angkatan tua Mengapa menyerang kaum muda secara licik Teriak Hai Tiok dengan gusar Lijui Sui tertawa terkekeh-kekeh Katanya ilmu perang tidak pantang menipu musuh Hari ini aku harus memberi hajaran dulu padamu Waktu dia memandang pula ke arah Tonglo Tertampak sebelah tangannya bertumpang di atas perut Jari kecilnya sudah terkutung Tapi cincin besi tanda Chiang Bunjin itu matih terpakai dengan baik pada jari itu Melihat itu, seketika timbul pula rasa cemburunya Katanya dengan penasaran hektometer Tiao Chi Goan Suheng itu mengapa diberikan padamu Segera ia mendekati, ia berjongkok dan bermaksud mengambil cincin besi itu Di luar dugaan, sekonyong-konyong tangan kanan Tonglo bisa bergerak-plak Tau-tau kena hantam Chiang Hiat di punggung Lijui Sui dengan keras Menyusul kepalan kiri juga menggenjot dan tepat padatan Tiong Hiat di dada Lijui Sui Kedua serangan itu dilakukan dari jarak dekat Jangankan Lijui Sui hendak menangkis atau menghindari Buru-buru hendak mengerahkan tenaga untuk menutup Hiat juga tidak sempat lagi Di kontan saja tubuhnya terpental oleh hantaman Tonglo itu dan terbanting di unda-undukan batu Geretan api yang dipegangnya juga terlepas dan mencelat ke atas Rupanya serangan itu sudah disiapkan Tiong Lo dan dengan tekat harus berhasil Maka kerasnya luar biasa sehingga geretan api yang mencelat itu terus melayang ke atas Dan bahkan mencapai tingkatan pertama dan jatuh di sana Seketika di ruang tingkat ketiga itu menjadi gelap bulita lagi Hanya terdengar suara tertawa dingin Tonglo yang terkekeh-kekeh tanpa berhenti Hiat terkejut dan bergirang, cepat ia berseru Hi, ciam pual, engka sudah hidup kembali? Hah, bagus sekali kiranya pada detik terakhir Tonglo gagal menyelesaikan pemulihan ilmu sakti Teo Kecun Kang Pula sebelah kakinya telah ditabas kutung oleh Lijui Sui sehingga iwekannya banyak surut Sesudah pertarungan sengit dan berlangsung hampir lebih 200 jurus Ia tahu hari ini pasti akan kalah Lebih-lebih sesudah terkena sekali pukulan Lijui Sui Selakanya Hai Tiok yang dipercayakan akan memberi Bantuan itu sama sekali tidak mau membela pihak manapun melainkan ingin netral Walaupun seragan Lijui Sui yang lain dapat dipatahkan Hai Tiok Tapi tipu daya sendiri yang sudah teratur itu pun tak terlaksana Maka ia tahu bila pertempuran dilanjutkan Akhirnya dirinya pasti akan dikalahkan dengan lebih seram Karena itu Tonglo menjadi nekat Ia terima mentah-mentah sekali pukulan Lijui Sui dan pura-pura mati Adapun darah yang berceceran di undak-undakan dan mengalir dari mulutnya adalah darah menjangan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menipu musuh Tak terduga Lijui Sui Teramat cerdik, sudah terang nih lihat Tonglo tak bernapas lagi Toh masih menambahi sekali pukulan sehingga mematahkan beberapa batang tulang iganya Sekali sudah nekat, rupanya Tonglo bertambah nekat pula Kembali ia terima mentah-mentah pukulan Lijui Sui itu Coba kalau tidak dirintangi Hai Tiok Tentu Lijui Sui akan melancarkan pukulan lain pula untuk menghancurkan jenazahnya Dan Tonglo tentu tak berdaya sama sekali Untung Hai Tiok telah merintanginya Pula ketika Lijui Sui melihat cincin besi itu lantas terbelah perhatiannya dan segera tertarik serta hendak merampasnya Walaupun Lijui Sui juga tahu Tonglo sangat licin Tapi sama sekali tak tersangka olehnya bahwa Seng Suci itu dapat pura-pura mati dan mandah dihantam Dan baru sekarang melancarkan surangan balasan secara tiba-tiba Karena terhantam dari muka dan belakang hingga terluka parah Tenaga dalam yang dihimpun Lijui Sui selama berpuluh tahun itu kehilangan kemudi Seketika tenaga dalam itu bagai air bah melanda tanggul yang bobol Ilmu silat Syao Ye Upai sebenarnya adalah kufu kelas wahid Tapi kalau tak bisa menguasai tenaga dalam yang dilatihnya Maka penderitaan keadaan demikian itu sungguh susah dilukiskan Maka dalam sekejap saja Lijui Sui merasa hiat cu di seluruh tubuh Seperti diantum oleh tawon yang beribu-ribu banyaknya Sakitnya tidak kepalang dan gatalnya susah dikatakan Ia insaf luka dalam itu tak mungkin disembuhkan Cepat ia berseru Kakanda impian engkau suka berbuat bajik Lekas kau hantam sekali pada pek hawe hiat ku tadi Waktu melihat Tonglo dapat hidup kembali Hai Tiok merasa sangat senang Tapi sekarang demi melihat tubuh Lijui Sui sedemikian gemetar Saking menduritanyu Ia menjadi tidak tega pula Rupanya saking tidak tahan Maka Lijui Sui terus menyingkap kain sutra kerudung mukanya Lalu muka sendiri dicakar-cakar sehingga babak belur Sebenarnya Hai Tiok ada maksud hendak mencegah perbuatan Lijui Sui Yang merusak muka sendiri itu Celakanya dia sendiri tertutup dan tak bisa bergerak Maka Lijui Jui berteriak pula Kakanda impian Harap kau han Hantam mati diriku saja Hektometer Kamu telah menutup hiat sonnya dan sekarang ingin dia menolongmu pula Haha Ini namanya memukul air di dulang Terpercirik muka sendiri Nah, rasakan sekarang hasil perbuatanmu sendiri Inilah yang disebut kualat Tiba-tiba Tonglo mengejek Segera Lijui Sui meronta-ronta dengan maksud hendak mendekati Hai Tiok Untuk membuka hiat sui yang tertutup itu Tapi tubuhnya terasa lemas linu semua Sampai jarik pun sukar digerakkan Jangankan tubuhnya Sebaliknya Hai Tiok hanya dapat memandang Lijui Sui dan memandang pula Tionglo Ia lihat Tonglo sendiri meski dapat mengakali Lijui Sui dan memukulnya Tapi luka Tionglo sendiri juga amat parah Hal ini terbukti Tonglo juga menggeletak di atas undak-undakan batu sambil tiada hentinya merintih-rintih Sesudah memandang, kesana dan kesini Makin lama makin jelas penglihatan Hai Tiok sehingga gudang es yang tadinya gelap itu seakan-akan menjadi terang Ia merasa heran ketika berpaling Tiba-tiba tertampak di tingkat pertama sana ada cahaya api Hah, ada orang datang seru Hai Tiok dengan girang Sebaliknya Tonglo terkejut dan khawatir pikirnya Jika ada orang datang, akhirnya tetap aku yang akan terjungkal di tangan perempuan Hinajeni ini Sekuat tenaga ia hendak berbangkit, tapi betapapun tetap tidak kuat Baru saja tangannya menyanggah atau segera terbanting jatuh lagi Pelahan ia coba merangkak untuk mendekati Lijui Sui agar dapat mencekik mati lawannya itu sebelum bala bantuannya datang Tapi belum lagi ada orang datang, tiba-tiba terdengar suara meneteskan air Seperti ada air yang menetes di undak-undakan batu itu Lijui Sui dan Hai Tiok juga mendengar air menetes Berbareng mereka berpaling dan melihat air yang menetes di undak-undakan batu Ketika orang sama-sama mereka heran, dari manakah datangnya air itu? Sejenak kemudian, ternyata gudang es itu menjadi semakin terang Suara air yang gemercik juga makin deras Akhirnya tetesan air itu berubah menjadi air mengalir dari atas Waktu mereka memandang ke tingkat atas Tertampak di atas sana api berkobar-kobar dengan dasyatnya Tapi tiada seorang pun yang kelihatan Ah, api, api tadi dah membakarkah kapas dalam karung sana Demikian Lijui Sui berkata Rupanya tumpukan karung guni yang memenuhi jalan masuk gudang es Yang tadinya disangka sebagai bahan makanan oleh Hai Tiok Dan disangka pasir kerikil oleh Tian San Tong Lo Sebenarnya isi karung itu adalah kapas Harus diketahui bahwa benda sebangsa kapas paling baik Untuk menolak hawa dingin dan mempertahankan hawa hangat Sebabnya pinggir pintu gudang es itu ditumpuki kapas berkarung-karung Yang banyaknya itu adalah supaya hawa panas dari luar tidak menembus ke dalam Sehingga batu es yang disimpan dalam gudang itu tidak cain sinyur dan tetap membeku Tak terduga ketika Lijin Sui kena dipukul roboh oleh Tong Lo tadi Geretan api yang dipegangnya mencelat ke tingkat teratas dan persis jatuh di atas karung yang berisi kapas Dan seketika terbakar, api yang panas itu telah mencairkan batu es sehingga berubah menjadi air dan mencurah ke bawah Kapas adalah benda yang mudah terbakar Satu karung terjilat api, segera karung yang lain ikut terbakar sehingga makin lama api semakin berkobar dengan hebatnya dan air yang mengalir ke bawah tambah banyak pula Selang tidak lama, air es yang menggenang tingkat terbawah itu sudah sebatas dengkul Tapi air masih terus mengalir turun melalui undak-undakan batu Makin lama makin tinggi genangan air itu sehingga perlahan mencapai pinggang ketiga orang itu Li Jiu Sui menghela nafas putus asa, katanya, suci, kita berdua lelah sama-sama terluka dan tiada seorang pun dapat hidup lagi Bo, boleh melepaskan hiat suka kanda impian yang tertutup itu dan biar, biar dia pergi saja dari sini Mirka cukup tahu bahwa tidak lama lagi, asal genangan air dalam gudang es sudah naik pasang, maka mereka pasti akan mati kelelap Namun Te Ong Lo tertawa dingin, sahutnya, kalau mau aku dapat bertindak sendiri buat apa kamu banyak omong Sebenarnya ada maksudku hendak melepaskan tutukannya, tapi karena perbuatanmu barusan, aku menjadi sangsi dan tak mau melepaskan dia Hi, hwasyo cilik jiwamu ini justru amblas di bawah ucapannya tadi Kau tahu tidak habis berkata, perlahan ia hendak merangkak ke atas undak-undakan batu itu, asal dia dapat merayap beberapa undak lebih tinggi Maka dia akan dapat menyaksikan Li Jiu Sui mati tergenang air walaupun dia sendiri akhirnya juga tak terlepas dari kematian Tapi asal dia dapat menyaksikan dulu kematian Li Jiu Sui, maka dia akan merasa puas dan anggap sakit hatinya sudah terbalas Begitulah Li Jiu Sui menyaksikan Tong Lo sedang merayap ke atas, sementara itu air es yang dingin menusuk tulang Sudah meninggi pula sebatas dada, sedangkan hawa murni di dalam badan yang bergolak itu tetap menyiksanya Karena itu ia malah berharap air lekas naik terus tinggi dan biar mati kelelap air saja Mendadak terdengar Tong Lo menjerit satu kali dan tahu-tahu orangnya terjungkal ke bawah, pelung air munkrat berhamburan Ternyata nenek itu sudah tersungkur dalam genangan air Rupanya dalam keadaan terluka parah Tong Lo menjadi kehabisan tenaga Sesudah merayap beberapa tingkat undak-undakan batu itu tiba-tiba sepotong pecahan es terhanyut dari atas dan tepat menimpa dengkulnya sehingga Tong Lo tidak tahan dan jatuh terguling ke bawah Dan kebetulan juga jatuhnya justru menumbuk di atas badan Hai Tiok Dan ketika terperosot ke bawah, lagi-lagi bahu kanan Li Ji Usui juga terseruduk Maka terjadilah ketiga orang itu tumpang tindih di dalam genangan air Tak kala itu air baru mencapai sebatas dada Li Ji Usui Tapi karena perawakan Tong Lo lebih pendek, maka tinggi air itu sudah mencapai leharnya Luka dalam Tong Lo sangat parah, tapi pikirannya masih cukup jernih Karena ilmu silat yang dilatihnya adalah satu aliran dengan Li Ji Usui Maka saat itu dia juga sedang menderita es iksaan buyarnya Iwe Kang sendiri seperti Li Ji Usui Namun begitu ia tetap berusaha agar Seng Sumuai harus dibikin mati dulu sebelum ia sendiri meninggal dunia Segera ia bermaksud melontarkan serangan sekuatnya, tapi di antara mereka, berdua teraling-aling Hai Tiok Apalagi hakikatnya tenaganya sudah habis meski Iwe Kangnya bergolak dalam badan dan tak tersalurkan Saat itu dilihatnya bahwa Hai Tiok mendempel bahuli Ji Usui, tiba-tiba Tong Lo mendapat akal, katanya, Hwe Siu Cilik Jangan sekali-kali mengerahkan tenaga untuk melawan, kalau melawan, itu berarti Karau mencari mampu sendiri Sebelum Hai Tiok tahu apa yang dimaksud, segera Tong Lo kerahkan Iwe Kangnya yang bergolak itu untuk menyerang Hai Tiok Kontan juga tubuh Mi Ji Usui tergetar, segera ia pun tahu Seng Suci sedang menyerangnya dengan Iwe Kang yang hebat Sebenarnya dengan perbuatan Tong Lo itu justru akan mempercepat kematiannya sendiri Sebab waktu itu dia tidak kuat menjalankan hawa murninya sehingga tenaga dalam itu tidak dapat bertambah Sebaliknya makin banyak terbuang dan makin cepat pula dia akan binasa Tapi kalau dia tidak lantas menyerang, asal genangan air naik sedikit lebih tinggi lagi Maka di antara ketiga orang itu pasti dia sendiri yang akan mati lebih dulu Karua perawakannya paling pendek Maka terdengar Li Ji Usui menghelana pas katanya Suci, engkau ihauk memaksa aku gugur bersama denganmu Segera ia puu mengerahkan Iwe Kangnya yang bergolak tak tersalurkan itu untuk balas menyerang Hai Tiok berada di tengah-tengah kedua wanita itu Lebih dulu ia merasakan tangan yang memegang tubuh Tong Lo itu disaluri serangkum hawa panas Menyusul bahunya yang mendempel bahu Li Ji Usui itu juga kemasukan semacam hawa panas Hanya dalam sekejap saja dua rangkum hawa panas itu saling terjang dan bergolak dengan hebat sekali dalam tubuh Hai Tiok Kiran Fa Ilmu yang dilatih Li Ji Usui dan Tian San Tong Lo adalah satu aliran Kekuatan mereka pun setanding, sesudah sama-sama terluka parah Kekuatan mereka masih seimbang sehingga sukar ditentukan siapa lebih unggul dan siapa lebih asor Karena itulah begitu Iwe Kang kedua orang dikerahkan Seketika macet di tengah jalan dan terhenti dalam tubuh Hi Tiok Tiada seorang pun di antara mereka dapat menyerang lawannya Dengan demikian yang celaka adalah Hai Tiok yang tergencek oleh dua arus tenaga itu Untung dia sudah mendapat kekuatan Bu Gaichu yang terlatih lebih 70 tahun IU Dengan kekuatan tiga saudara seperguruan yang setingkat itu Keadaan mereka menjadi saling bertahan saja dan Hai Tiok tidak sampai celaka di bawah gencetan tenaga Li Ji Usui dan Tong Lo Di antara mereka bertiga cuma Tong Lo yang paling kuatir Ia merasa res sudah makin tinggi, dari leher sudah mencapai dagunya dan dari dagu sudah mengenang sampai bibirnya Berulang-ulang ia mengerahkan Iwe Kangnya agar dalam detik terakhir itu dapat membinasakan lawan cintanya Tapi tenaga dalam Li Ji Usui justru masih terus menyerangnya juga dan terang susah dikalahkan dalam waktu singkat Sementara itu suara gemercik air semakin keras, tiba-tiba mulut Tong Lo terasa dingin Sepotong es kecil telah menyusup ke dalam mulutnya Karena Tong Lo terkejut dan dengan sendirinya tubuhnya terangkat sedikit ke atas sehingga duduknya tidak mantap lagi Akhirnya tubuhnya terapung di dalam air Rupanya karena sebelah kakinya buntung bobotnya menjadi jauh lebih ringan daripada biasa dan dengan sendirinya menjadi lebih mudah terapung Dengan demikian Tong Lo nyaris mati kelelap Bahkan ia lantas tidur telentang di permukaan air, mulut dan hidungnya dapat dipakai bernapas Ia sangat girang dan lega Sedang tangannya masih tiada, hentinya mengerahkan Iwe Kang untuk menyerang pula Karena digencet dari kanan-kiri, sudah tentu Hai Tiok sangat payah Ia mengeluh, supek dan susiok Meski kalian bertempur terus juga tetap sukar diketahui siapa yang akan Menang atau kalah, sekalignya akulah yang akan mati tergencek oleh tenaga kalian Namun dalam keadaan mengadu Iwe Kang, pertarungan Tong Lo dan Li Chiu Sui sekarang adalah pertarungan yang paling berbahaya Siapa yang berhenti dulu tentu akan melayang jiwanya Apalagi kedua orang sama-sama tahu baik menang atau kalah dari pertandingan ini Akhirnya kedua orang juga akan gugur bersama Yang mereka perebutkan sekarang hanya memaksa pihak lawan mati lebih dulu Dan karena kedua orang sama-sama tidak mau kalah Dengan sendirinya tiada seorang pun di antara mereka mau berhenti dulu Selang agak lama lagi, air es itu sudah lebih tinggi dan mencapai daduli Jiu Sui Dia tidak pandai berenang, maka tidak berani meniru Kher Tong Lo mengapung di permukaan air sebaliknya di alantes menahan pernafasannya Dengan kusik heng, ilmu kura-kura istirahat Ia tahan terus sampai detik terakhir Ketika air sudah menggenangi mulut lalu melampaui hidungnya, matanya, jidatnya dan akhirnya seluruh kepalanya terbenam Tapi ia masih tetap mengerahkan tenaga dengan sekuatnya Perayawakan Hetiok lebih tinggi daripada Lijiu Sui Tapi akhirnya air pun mencapai mulutnya Ia tak tahan dan kelabakan, teriaknya Wah, celaka aku, krok-krok, aku krok-krok Begitulah untuk beberapa kali ia minum air bah itu sehingga tidak dapat bersuara lagi Dalam keadaan bingung dan panik itu Mandadak keadaan yang terang tadi menjadi gelap dan akhirnya tidak terlihat apa-apa lagi Lekas ia tutup mulut dan gunakan hidung untuk bernafas Tapi sekali bernafas rasa dada menjadi sesat Kiranya gudang es itu tertutup dengan sangat rapat Sesudah tumpukan kapas di atas itu terbakar sekian lama Maka zat asam dalam ruang gudang itu sudah habis terbakar Dan karena tidak mendapat hawa, akhirnya api menjadi guram dan padam sendiri Dengan sendirinya Hetiok dan Tonglo menjadi susah bernafas Sebaliknya Ali Jiuswi yang sedang menggunakan kusik Yang malah tidak merasakan kesukaran bernafas Walaupun api sudah padam, tapi air es masih terus mengalir ke bawah Dalam keadaan gelap bulita Hetiok merasa air sudah menggenang melampaui mulutnya dan perlahan mendekati hidungnya Diam-diam ia mengeluh Wah, matilah aku, matilah aku Sebaliknya Tonglo dan Li Jiuswi masih terus saling menyerang dari kanan-kiri Hetiok merasa hawa murni dalam tubuhnya bergolak hebat Seakan-akan semua isi perutnya telah berganti tempat Sedangkan air sudah hampir menutup lubang hidung Asal naik sedikit lagi tentu dia takkan bisa bernafas Selakanya Hiat Tongnya, tertutup, hendak mendungakan kepala juga tak dapat Akan tetapi aneh juga, tunggu-punya tunggu sudah sekian lamanya air es itu ternyata tidak naik pasang lagi Kiranya api yang membakar kapas itu telah padam dan dengan sendirinya batu es tidak mencair pula Lewat agak lama lagi, tiba-tiba Hetiok merasa bibir di bawah hidung agak sakit Rasa sakit seperti tertusuk makin lama makin sakit sehingga menjalar kudagu dan leher Kiranya batu es yang tertimbun di tingkat bawah itu sama sekali tidak mencair Sesudah air berhenti mengalir dari atas, dengan sendirinya ruang yang sangat dingin itu segera membeku menjadi es pula Sehingga lambat laun Tonglo, Li Jiu Sui dan Hai Teok bertiga ikut terbeku di dalam lapisan es Dan sekali membeku menjadi es yang keras Dengan sendirinya tenaga dalam Tonglo dan Li Jiu Sui lantas terpisah dan tak dapat tersalur lagi ke dalam tubuh Hai Teok Akan tetapi, lantaran itu juga maka 9 dari 10 bagian tenaga murni kedua orang itu lantas bersarang di dalam tubuh Hai Teok Dan tetap saling terjang dan bergolak dengan hebat, makin lama makin liai Sehingga Hai Teok merasa anterobah dan seakan-akan meledak Walaupun terbeku dalam lapisan es, tapi rasanya masih sangat panas seperti dibakar Entah sudah berapa lama lagi, ketika mendadak seluruh tubuh Hai Teok tergetar Dua arus hawa panas yang bergejolak saling terjang itu tiba-tiba tergabung dengan hawa murni dalam tubuh Hai Teok sendiri Dan tanpa dikerahkan hawa murni yang maha kuat itu terus berputar-putar dengan cepat melalui segenap urat nadi yang menghubungkan satu hiacu dengan hiacu lainnya Rupanya lantaran tubuh Hai Teok terbungkus lapisan es, sedangkan tenaga murni tonglo dari Lijiu Sui yang ketinggalan di dalam badannya itu masih haaling terjang tanpa jalan keluar Sehingga akhirnya tergabung dengan tenaga murni Hai Teok sendiri yang diperolehnya dari bugecu itu Tiga bergabung menjadi satu, sudah tentu tenaga dalam itu hebat tak terkirakan kemana tenaga itu menerjang Seketika hiacu yang tertutup jadi lantas terbuka dengan sendirinya Begitulah demi merasa badan bebas dari kekangan dan hawa murni dalam badan masih terus bergolak dengan tebak Hai Teok coba pentang tangan perlahan Di luar dugaan lantas terdengar suara krak-krek berulang-ulang, lapisan es yang membeku di tubuhnya retak semua Ketika ia berbangkit, ia merasa hawa sengat sesat, bernapas pun susah Pikirnya, entah bagaimana dengan supek dan susiok, aku harus menolong mereka keluar dulu dari es ini Ketika ia meraba, ia meraba kedua paman guru itu pun sudah terbeku di tengah es yang dingin dan keras Dalam gugupnya tanpa pikir lagi ia terus angkat kedua paman guru itu berikut lapisan es yang masih melengket di badan mereka dan naik ke tingkat pertama gudang es itu Sesudah membuka kedua lapis pintu gudang, tiba-tiba terasa hawa segar menghembus masuk Ia hanya menghirup hawa sedikit saja rasanya pun segar luar biasa Di luar ternyata sunyi senyap, sengdewi malam menghias tengah cakrawalanan biru kelam, nyata waktu itu sudah jauh malam Hai tiok menjadi girang, melarikan diri dalam keadaan gelap sudah tentu jauh lebih mudah baginya Segera ia jinjing kedua potong batu es bermanusia itu, dan berlari ke tepi pagar tembok Sekali ia kerahkan tenaga dan meloncat ke atas, mendadak tubuhnya membumbung ke atas sehingga jauh lebih tinggi daripada tembok yang hendak dilintasi itu Ia tidak tahu bahwa hawa murni dalam tubuhnya itu ternyata mempunyai khasiat sehebat itu Keruan ia kaget dan khawatir ketika tubuhnya semakin mumbul ke udara, tanpa terasa ia menjerit sekali Karena suaranya itu, empat pengawal yang sedang meronda di sekiliar situ terkejut dan memburu datang untuk memeriksa apa yang terjadi Tapi tiba-tiba mereka melihat dua potong batu es raksasa berikut sesosok bayangan melayang keluar pagar tembok Mereka tidak tahu mahluk aneh apakah itu sehingga mereka ternganga kaget Ketika mereka sadar kembali dan memburu ke tempat menghilangnya bayangan tadi, namun tiada sesuatu lagi yang diketemukan Mereka menjadi curiga dan saling berdebat, yang satu mengatakan bayangan tadi tentu setan, yang lain belang pasti es ruman Sementara, itu Hai Tiok berlari keluar istana dan melintasi tembok kota, sesudah belasan li jauhnya Akhirnya Hai Tiok berhenti di tempat yang sepi, ia taruh kedua paman gurunya yang masih terbungkus es Ia pikir tindakan pertama harus menghapuskan dulu lapisan es itu Segera ia mencari sebuah sungai kecil, ia rendam kedua potong es raksasa itu di dalam air Sampai jumpa di video selanjutnya